Intro Hoax atau berita bohong masih berkembang secara masif di tengah masyarakat sehingga berpotensi menimbulkan keresahan. Rendahnya literasi juga menjadi salah satu faktor hoax semakin marak dan dengan mudah menjadi konsumsi masyarakat. Untuk mengetahui kebenaran berita yang beredar, kami sampaikan dalam segmen Anti-Hox. Kali ini kita akan menyemak hoax subsidi pulsa dan kuota internet bersama Jesse Wong berikut ini. Berita bohong atau hoax setiap hari ada di sekitar kita. Tugas kita adalah memilih mana berita yang sesuai fakta, mana juga yang merupakan disinformasi. Apalagi di era digital saat ini penyebaran berita hoax atau bohong masih sangat masif. Jumpa lagi bersama dengan saya Jesse Wong pada segmen Anti-Hox kali ini akan membahas mengenai subsidi pulsa 200 ribu dan juga kuota 125 gigabat dari Kemendikbud RI. Dalam aplikasi berbagi pesan singkat WhatsApp tersebar link yang menyebutkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI memberikan subsidi pulsa 200 ribu rupiah. Dan kuota 125 gigabat hingga 14 Juli 2021. Subsidi kuota belajar ini dikhususkan untuk dosen, guru, siswa, mahasiswa selama pembelajaran jarak jauh periode Juni. Informasi ini sudah dipastikan hoax. Memutip situs resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, kabar ini adalah hoax. Faktanya program subsidi ini telah berakhir pada Mei 2021 lalu. Pada website Kemendikbud disebutkan pencairan kuota Kemendikbud Ristek dilakukan setiap bulannya pada tanggal 11-15 pada bulan Maret, April, dan Mei. Sehingga bulan Mei adalah bulan terakhir bagi para penerima bantuan kuota. PLT Kepala Pusdatin Kemendikbud Ristek, Hasan Habibi, membenarkan bahwa bulan Mei adalah pencairan terakhir tahun 2021 ini. Program subsidi ini merupakan program dan lanjutan dari kebijakan pemberian kuota data internet 2020 yang mendapat tanggapan positif dari masyarakat. Maka pada 2021 pemerintah melanjutkan bantuan kuota data internet selama 3 bulan. Dari mulai bulan Maret hingga Mei 2021. Paket kuota data internet merupakan paket akses all network dengan pembatasan akses kepada situs yang diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta daftar laman dan aplikasi tertentu. Untuk informasi mengenai bantuan kuota data internet, pemerintah memberikan informasi secara resmi melalui situs berikut ini. Dengan banyaknya informasi yang bohong atau hoax yang beredar di media sosial, kita sebagai masyarakat atau pihak yang cerdas diminta untuk bijak dalam menggunakan media sosial dan mengolah informasi. Memilah dan memilih mana informasi yang bisa dipercaya serta selalu cek fakta sebelum menyebarkan berita. Semoga informasi tadi bermanfaat untuk Anda. Ingat, bijaklah bermedia sosial. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!